Ratusan perajin tahu di Sentra Tahu Cibuntu, Bandung, Jawa Barat, mogok produksi. Aksi ini merupakan bentuk protes perajin agar pemerintah turut serta menurunkan harga kedelai. Di Sentra Tahu Cibuntu, Bandung, Jawa Barat, ratusan perajin tahu mulai melakukan aksi mogok produksi. Tidak ada aktivitas perajin melalui pembuatan, pencetakan hingga pengemasan tahu di lokasi. Sebagai bentuk protes kenaikan harga kedelai, 150 perajin tahu kompak tidak memproduksi tahu hingga 3 hari ke depan. Pasalnya harga kacang kedelai sudah menembus di angka Rp11.500 per kilogram. Bahan baku pembuat tahu ini naik Rp3.000 dari harga semula yakni Rp8.000 per kilogram. Tidak hanya kacang kedelai, harga kebutuhan produksi tahu tempe seperti kunyit dan garam juga naik signifikan. Kondisi ini membuat para perajin merugi, lantaran biaya produksi lebih besar dari omset yang didapatnya. Tahu tempe ini hari Senin, Selasa, Rabu. Kita enggak ada di pasaran tahu sama tempe. Berarti mulai hari ini untuk mogok produksinya? Kalau untuk tahu mulai hari ini kita berhenti produksi karena untuk dijual besok kan. Alasannya sendiri kenapa Pak Mongkok Pak? Ya karena bahan bakunya semuanya naik kedelai, plastik, garam, kunyit semuanya naik. Yang paling tinggi ya kedelai yang naik. Ya kalau lagi bagus 100% lebih lah. Jadi sekarang enggak sama sekali. Ya kalau Mongkok kan enggak punya pengaciran sama sekali. 350 pengrajin paguyupan tahu tempe sejauh Barat menggelar mogok masal produksi tahu tempe hingga 3 hari ke depan. Para perajin berharap pemerintah pusat berpartisipasi menurunkan harga kacang kedelai ke harga awal untuk menghindari usaha perajin tahu tempe gulung tikar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainews melaporkan.